Masa masyarakat susah, rakyat susah, pemerintah diem aja. Nah itu yang saya bilang, kita justru terus mendorong. Termasuk program besar yang 21,3 juta untuk keluarga yang kurang mampu dalam payung bantuan pangan. Terima kasih telah menonton. Ini harga Rp. 10.900. Makanya tadi disampaikan produksi dalam negeri harus ditingkatkan. Kalau menurun, seperti apa strateginya. Tetapi stok beras bulok harus terus ditingkatkan. Yang tadi saya tekankan sebelumnya, antara import dan produksi harus satu data. Dan harus saling mengikat. Tidak bisa yang import-import, yang produksi-produksi. Akhirnya kalau ini tidak ada sinkronisasi data, kita semua tebak-tebakan. Berapa produksi, berapa import. Akhirnya yang korban, rakyat. Nah ini yang kita jaga. Petani korban. Nanti semua juga pedagang pun jadi korban. Ini yang lokal adanya 12, Pak. 12. Yang 11 belum mengambil, soalnya kualitasnya terang bagus. Yang lagi tinggi, Pak. Kayak menir gitu, Pak. Berasnya, Pak. Kalau yang 11. Nanti yang 12. Nah, keseimbangan ini yang memang kita harus jaga. Termasuk program besar yang 21,3 juta untuk keluarga yang kurang mampu dalam payung bantuan pangan. Masa masyarakat susah, rakyat susah, pemerintah diem aja. Nah, itu yang saya bilang, kita justru terus mendorong. Nah, inilah kenapa kita sinkronisasi pemerintah DKI, pemerintah pusat, operasi, pedagang, masyarakat sama-sama. Pak, dipegang anak saya ya, Pak? Iya, mana? Pak, dipegang anak saya ya, Pak. Pak, diak, rak, diak, rak, diak.